Halo teman-teman, jumpa lagi di Youtube channel MikroTik Indonesia ada beberapa metode untuk melakukan Load Balancing salah satunya adalah teknik PCC atau Per Connection Classifier penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya? simak terus video berikut sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami seperti yang sudah kita ketahui Load Balance adalah metode untuk membagi traffic kita ke 2 jalur atau lebih pembagian traffic ini dilakukan secara seimbang, tujuannya adalah agar traffic kita bisa berjalan optimal serta bandwidth yang kita dapat dari ISP bisa kita maksimalkan metode ini juga bisa kita lakukan untuk menghindari overload di salah satu jalur yang kita punya Per Connection Classifier atau PCC akan bekerja dengan cara memecah traffic data yang melewati router kita ke dalam beberapa stream beberapa stream itu nantinya akan dikirimkan melalui jalur-jalur yang berbeda untuk mempraktikan PCC disini saya sudah menyiapkan 1 buah router yang memiliki 2 jalur ke arah internet jalur pertama akan melewati ether1 dan jalur keduanya itu melewati ether2 sedangkan di ether3 akan digunakan untuk mengarah ke jaringan lokal langsung saja kita coba remote router kita setelah terhubung kita coba cek konfigurasi IP address di router ini disini terlihat bahwa ether1 menggunakan IP address 10.10.1.2.24 yang mengarah ke ISP1 dan ether2 menggunakan IP address 172.16.2.2.24 yang mengarah ke ISP2 IP address 192.16.8.3.1.24 yang di interface ether3 ini akan digunakan sebagai IP address yang mengarah ke jaringan lokal setelah IP address dikonfigurasi langkah selanjutnya adalah kita buat rule NAT must be read untuk interface yang mengarah ke internet caranya dengan masuk ke menu IP address kemudian masuk ke menu firewall dan di tab NAT kita tambahkan dengan chain source NAT out interface ether1 dan action nya adalah masquerade kita buat juga rule ini untuk di ISP2 atau ether2 nya chain source NAT out interface ether2 kemudian action nya adalah masquerade klik apply lalu kemudian ok kemudian kita buat rule mangle dengan action accept untuk koneksi-koneksi yang mengarah ke network-network yang terhubung langsung di router kita caranya dengan masuk ke tab mangle kemudian tambahkan rule baru dengan chain pre-routing dan destination address network-network yang terhubung langsung ke router kita sebagai contoh disini adalah 10.11.0.24 action nya adalah accept lalu kita buat juga untuk koneksi yang mengarah ke 172.16.2.0.24 action nya accept juga serta koneksi yang mengarah ke 192.16.8.3.0.24 action nya accept lalu kemudian klik apply dan kemudian klik ok fungsi dari rule accept ini digunakan agar koneksi-koneksi yang mengarah ke network DAC di router kita tidak dikirimkan dengan metode PCC setelah rule ini dibuat langkah selanjutnya adalah membuat rule untuk menandai koneksi-koneksi yang masuk dari interface one kita pada kasus ini adalah interface ether1 dan juga interface ether2 caranya dengan menambahkan rule baru di mangle dengan chain pre-routing dan interface ether1 dengan action mark connection kita tandai dengan nama ISP1 kita apply lalu kemudian klik ok selanjutnya buat lagi rule pre-routing dengan input interface ether2 kita buat mark connection dengan nama ISP2 selanjutnya klik apply lalu kemudian ok dari request-request koneksi yang berasal dari ISP1 dan ISP2 atau ether1 dan ether2 akan konsisten dikirimkan melalui interface yang sama kemudian kita buat rule untuk memecah traffic data yang melalui router kita ke dalam 2 stream yang berbeda stream tersebut nantinya akan digirimkan melalui ether1 dan ether2 caranya adalah dengan menambahkan rule baru dengan chain pre-routing dan input interface adalah interface yang mengarah ke jaringan lokal yaitu ether3 selanjutnya masuk ke tab Advanced kita buka parameter per connection classifier disini akan muncul 3 kolom baru kolom pertama disini adalah kolom classifier pada kolom classifier ini data yang akan diambil nantinya adalah data yang berasal dari IP header bisa berupa source address destination address ataupun bisa juga dari port atau bisa juga merupakan kombinasi dari ketiga data tersebut pada parameter ini kita akan gunakan classifier bot address yang berarti adalah parameter classifier dari source address dan destination address selanjutnya pada kolom nomor 2 adalah kolom dari denominator karena kita akan bagi menjadi 2 stream yang berbeda di kolom denominator ini kita isikan nilainya dengan nilai 2 cara kerjanya adalah data yang berasal dari kolom classifier ini nantinya akan diolah menjadi data 32 bit dengan algoritma hasing selanjutnya bentuk data 32 bit ini nantinya akan dimodulasi dengan nilai yang ada di kolom denominator ini hasil modulasi dari classifier dan denominator ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai yang kita tentukan di kolom ketiga atau kolom remainder pada rule ini nilai remainder nya kita isi dengan nilai 0 kemudian masuk ke tab action dan pilih action mark connection lalu kita isi mark connection nya dengan nama ISP1 hal ini dilakukan agar koneksi yang memiliki nilai remainder 0 akan dikirimkan melalui ISP1 kemudian kita apply lalu kemudian kita ok dan kita buat lagi rule dengan chain pre-routing dan input interface ether3 atau ether yang mengarah ke jaringan lokal kemudian masuk ke tab advance kita buka lagi parameter per connection classifier kita isikan classifier nya dengan bot address dan denominator 2 lalu pada rule yang ini nilai remainder nya akan kita isikan dengan nilai 1 kemudian masuk ke tab action dan pilih action mark connection kemudian isikan nama mark connection ISP2 hal ini dilakukan agar koneksi yang memiliki reminder 1 akan dikirimkan melalui ISP2 selanjutnya klik apply lalu kemudian klik ok pada kasus ini traffic data nya kita pecah menjadi 2 stream yang berbeda karena kebetulan disini kita memiliki 2 ISP dengan kapasitas yang sama jika misalnya kita memiliki kasus bahwa kita memiliki 3 ISP dengan kapasitas bandwidth yang sama maka jumlah stream nya bisa kita pecah menjadi 3 stream yang berbeda untuk dikirimkan melalui ISP1, ISP2 dan juga ISP3 pemecahan stream ini bisa kita lakukan dengan mengganti nilai dari kolom denominator tadi jika akan diubah menjadi 3 stream maka kita isi nilai denominator nya menjadi 3 kemudian nilai remainder nya adalah dari 0, 1 dan juga 2 atau mungkin kita memiliki 2 ISP namun kedua ISP tersebut memiliki kapasitas bandwidth yang berbeda misal di ISP1 memiliki bandwidth 10 Mbps dan juga di ISP2 memiliki bandwidth 20 Mbps maka perbandingan bandwidth nya adalah 1 banding 2 sehingga traffic nya bisa kita pecah menjadi 3 stream yang berbeda 1 stream untuk melewati ISP1 dan 2 stream akan dilewatkan melalui ISP2 selanjutnya kita buat Rule Mark Routing dengan cara tambahkan Rule baru kita pilih Chain Prerouting kemudian Input Interface kita pilih interface yang mengarah ke jaringan lokal dan Connection Mark nya kita isikan dengan ISP1 kemudian masuk ke Tab Action kita pilih Action Mark Routing lalu kita beri nama Mark Routing nya ke ISP1 kita Apply lalu kemudian OK buat lagi Rule Mark Routing untuk mengarah ke ISP2 dengan Chain Prerouting kita pilih Chain Prerouting kita pilih Action Mark Routing kita pilih Action Mark Routing ke ISP2 selanjutnya masuk ke Tab Action kita pilih Action Mark Routing lagi kemudian kita beri nama Mark Routing ke ISP2 klik Apply lalu kita kemudian OK jangan lupa untuk menambahkan Mark Routing di Chain Output caranya kita buat Rule baru dengan Chain Output lalu Connection Marknya ISP1 dan masuk ke Tab Action dengan Action Mark Routing dan Routing Marknya adalah ke ISP1 klik Apply lalu kemudian OK buat juga Mark Routing di Chain Output kita pilih Chain Output klik Connection Mark ISP2 lalu masuk ke Tab Action kita pilih Action Mark Routing dan Routing Marknya adalah ke ISP2 lalu kemudian Apply setelah itu klik OK disini pembuatan Rule Mangle sudah selesai kita lakukan langkah selanjutnya adalah kita harus konfigurasi Routingnya caranya dengan masuk ke menu IP kemudian masuk ke menu Route kemudian tambahkan Rule Routing baru dengan Destination Address 0.0.0.0.0.0.0.0 dan Gateway IP dari ISP1 Router kita yaitu 10.10.1.1 nyalakan juga Chat Gateway kemudian Routing Marknya kita isi dengan Routing Mark ISP1 kita Apply lalu kemudian kita OK selanjutnya tambahkan lagi Rule Routing untuk mengarah ke ISP2 dengan Destination Address 0.0.0.0.0.0.0 dan Gateway IP dari ISP2 Router kita yaitu 172.16.2.1 nyalakan juga Chat Gatewaynya dan Routing Marknya disini kita isi Routing Mark ke ISP2 klik Apply lalu kemudian kita klik OK selanjutnya untuk kebutuhan Failover kita tambahkan lagi Rule Routing baru kita tambahkan Rule Routing baru dengan Destination Address 0.0.0.0.0.0 dan Gateway kita isikan Gateway dari ISP2 172.16.2.1 kemudian Distance nya kita isikan dengan nilai 2 karena Rule ini akan digunakan sebagai Rule Backup dan Routing Marknya kita isikan Routing Mark ke ISP1 kita Apply lalu kemudian OK buat lagi Rule Routing Backup dengan Destination Address 0.0.0.0.0.0.0.0.0 dan Gateway IP dari ISP1 10.10.1.1 kemudian Distance nya kita isikan 2 juga dan Routing Marknya kita isi dengan Routing Mark ke ISP2 kita klik Apply lalu kemudian klik OK sampai disini konfigurasi dari PCC sudah berhasil kita lakukan selanjutnya kita coba lakukan pengetesan dengan menggunakan Speed Test dengan maksimal koneksi hanya menggunakan satu koneksi kita coba lakukan pengetesan sambil kita melihat traffic dari tiap interface kita disini tadi terlihat bahwa koneksi sepi test dari Face.com koneksi download nya dilewatkan dari interface ether1 sedangkan koneksi upload nya dia dilewatkan dari ISP2 atau lewat ether2 dari percobaan yang tadi sudah kita lakukan terbukti bahwa PCC membagi beban traffic berdasarkan koneksi yang terbentuk sehingga dari mekanisme cara kerjanya load balance PCC ini jauh lebih optimal daripada metode load balance yang lain terlebih apabila klien yang kita layani memerlukan akses ke secure connection seperti misalnya mbanking selain itu, metode PCC ini merupakan metode proprietary dari Mikrotik yang memiliki performa yang lebih tinggi dari metode yang lain metode PCC ini juga memiliki latensi yang lebih rendah daripada metode load balance yang lain sekian video tutorial konfigurasi PCC di Router Mikrotik kali ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video tutorial yang akan datang selamat menikmati